Dipersembahkan oleh Sampai 2026 ke depan ya Pak ya Nah ini bagaimana sih Bapak kemudian Menjalankan Kapasitas atau tanggung jawab Sebagai Ketua Kadin dan juga bisnis Bapak Ini kan basisnya kan energi ya Pak ya Kenapa sejak awal itu Memilih bisnis yang Berbasisnya energi, apakah karena Lahan basah, banyak cuannya Potensi cuannya lebih banyak disitu atau gimana Pak? By luck Kalau ceritanya sendiri gini Saya gak pernah berpikir kita mau bisnis Di energi, waktu itu kebetulan Kita ingin membangun pembangun Pembangun listrik nih, waktu itu nih tahun 2000an Pengen wah Karena masih kurang banyak, jadi kita bilang Itu menjadi peluang usaha Akhirnya, karena pada waktu itu Indonesia Baru aja krisis, 98 Kita itu waduh semua orang gak mau lah investasi Di Indonesia, karena dibilangnya Secara politik itu risikonya tinggi Akhirnya kita mencoba mencari jalan Gimana nih ya, karena waktu itu saya pergi ke Tiongkok, ke Cina Mencari tadinya adalah untuk Membangun 6 pembangun listrik ini Eh, akhirnya disana Bertemu dengan mereka Karena mereka menanyakan Waktu itu kebetulan batubara Mereka menanyakan Eh, tolong dong Bagaimana nih kita tolong supply batubara Kaget juga saya Kenapa? Karena mereka produser nomor 2 di dunia Pada waktu itu Nah, akhirnya mereka mengatakan Enggak, ini kita ada polusi baru di Cina Dia bilang Nanti tidak boleh lagi 50% harus di reserve Itulah pertama kali bilang Oh, batubara ya Sudah, Anda gini deh Anda cari batubara, kami beli Nah, itu yang saya katakan Kadang-kadang dalam hidup ini Kita gak tahu Kita mau jalan kemana Kadang-kadang kita semuanya Memang ada yang kita bisa rencanakan Tapi akhir-akhirnya Hanya Allah, hanya Tuhan, Maha Esa Yang tahu rencananya hidup kita Menarik sekali Pak Nah, kalau Peter gimana? Ini juga juragan cuan dan juga usaha nih Iya Pak, ada quotes yang bilang Kita jangan bekerja untuk uang Uang yang bekerja untuk kita Ya kan? Jadi salah satunya lewat investasi yang produktif Nah, saya pengen tahu Pak Arsyad ini ketika memilih investasi Apa saja yang dilihat biasanya Gitu ya, itu satu Yang kedua Kalau saya nih, pengen minta investasi Dari Pak Arsyad Tipikal founder seperti apa Yang dilihat oleh Pak Arsyad? Konsultasi pribadi nih Colongan, colongan Colongan nih ya, silahkan Jadi dua pertanyaan ya Pertanyaan pertama kan tadi Sorry, yang pertama tadi recall Bisnis apa? Oke Nah, bisnis apa itu kalau buat saya segini Saya selalu balik kepada kebutuhan manusia Saya suka ngeliatnya itu Jadi kalau kita bicara kebutuhan manusia apa sih? Saya selalu liat Pertama adalah food Cocok nih Pak kita Pak Ini liat dari sisi misalnya makanan Tapi ujungnya makanan ini kemana? Ya kan? Dari sisi pertaniannya misalnya Dan lain-lain Karena apa? Itu pasti dibutuhkan terus Ya namanya orang makan terus kan? Itu satu Kebutuhan Yang kedua Yang kedua Pasti manusia butuh yang namanya mesin-mesin untuk membantu Mesin itu perlu apa? Seperti kalau manusia makanan ini energi Ya kan? Apa? Macam-macam energi yang ada Pasti selalu dibutuhkan Nah jadi kalau ditanya tadi investasi apa? Saya selalu melihat apa yang dibutuhkan Nah dari sisi itu saya lihat Pada hari ini trennya apa? Kedepannya bagaimana? Nah pertanyaan kedua adalah bagaimana Buat saya CEO-nya penting Pemimpinnya penting Jadi saya selalu melihat pertama nilai-nilainya dulu Values Jadi orang selalu bilang kenapa? Buat saya itu kunci utama Daripada seseorang itu Saya selalu menilai valuenya dulu Karena makanya selalu bilang kalau buat bisnis itu Waktu kita buat bisnis plan selalu dibikir visinya gimana Misinya bagaimana Saya bilang bukan hanya visi dan misi Tapi juga nilai-nilainya Values Jadi buat saya itu penting Jadi saya melihat bagaimana nilai-nilai dipegang Valuesnya bagaimana Lalu saya melihat selalu Apa yang sudah dilakukan Apa yang sudah dilakukan berarti bukan Yang gagal pun gak apa-apa Tapi saya pengen tahu Saya ingin bercerita Saya pengen ngundang Apa sih yang Anda pernah ini kan? Dari sisi itu setelah itu saya mengatakan Kalau misalnya Saya selalu mengatakan ini Abis oke Kalau gitu 5 tahun dari sekarang Apa yang Anda bayangkan? Seperti apa Anda? Tapi ada jawabannya kan? Nah jadi buat saya sosok seorang pemimpin penting Karena apa? Perusahaan itu adalah manusianya So leadership of the leaders itu penting sekali Jadi saya sakur melihat itu Dan saya lebih lihat juga yang gigih Yang mau kerja keras Yang tampak maling Ih ya itu Dengan begitu saya memastikan Bahwa dalam konteks yang saya pikir Kalau udah ada nilai-nilainya Itu menjaga yang namanya governance Yang kedua dari sisi tadi knowledge Karena tadi mau belajar terus dan segala macem Kekokohannya Dia pasti terus akan mengejar Untuk itu Nah itu yang menjadi buat saya Penting sih Saya lihat Kayaknya apa yang Pak Arsyad katakan ini ada di depan mata Pak Masih Ini sudah masuk kemana Pak Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang